Intro Selamat datang kembali di Half Time Break Bersama gue Dev Revli Dan senantiasa seperti biasa gue tidak sendiri Bersama Pak Tersiaran Seperti biasa ada Bang DJ Good morning Dev Good morning Bang DJ Langsung aja ke pembahasan Bentar lu jangan langsung dulu dong Kita kasih selamat dulu untuk tim Olimpiade Indonesia Oke boleh Yang sudah berjuang luar biasa Mas Fedrik dan juga mas siapa satu lagi yang angkat besi tuh Rizky Mas Rizky Dan jangan lupa Kak Georgi Kak Georgi Satu perunggu Jadi kita dapet 2 emas satu perunggu Bulu tangkis ya Bulu tangkis Mantap Jadi selamat ya Terima kasih untuk seluruh perjuangan Dari seluruh atlet-atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 Ya Memang di awal sih Seperti yang kita bahas Berempat waktu itu kan Medali Emas lebih dari satu Dan Terbukti Terbukti Amin Lebih dari satu Yes Walaupun Tiga medali tapi ya Kan tau ya buat aku sih Tiga medali ini Sangat-sangat berharga ya Membanggakan lah Membanggakan juga gitu Oke Itu mungkin sedikit highlight dari Olimpiade Paris 2024 dari Kontingen Indonesia Ya Jadi Di episode kali ini lebih fokus ke Ya Seperti yang kita tau di Premier League Tidak jauh dari Big Six ya Bang DJ Jadi gue pengen mulai dari Arsenal dulu Gitu Klub yang salah satu yang Jadi kita bahas prediksi Jalannya Liga Inggris kali ya Jalannya Liga Inggris Betul Sama persiapan-persiapan yang udah dilakukan Selama kemarin di Pre-season Ataupun di transfer window Yang dilakukan oleh klub-klub dari Big Six itu sendiri Ya Nah tadi gue udah bilang Gue pengen mulai dari Arsenal Lo pasti mulainya dari huruf A gitu ya Arsenal ya Enggak juga sih Ya Satu hal yang menarik kan Ketika musim baru mau datang Selalu adalah Siapa nih yang akan jadi Juara Musim ini gitu kan Nah Premier League musim 2024-2025 Gue rasa Ini akan menjadi musim yang sangat Menentukan dalam perjalanan seorang Mikel Arteta Di Emirates Stadium ya Ya Sebagai manajernya Arsenal Kalau kita berkaca dengan Apa yang mereka raih dalam dua musim terakhir Dimana mereka Finish dengan Ringkat kedua di bawah Manchester City Kayaknya Arteta Harusnya Itu sudah Belajar banyak Bagaimana Konsistensi Itu sangat-sangat diperlukan Terutama jelang akhir-akhir musim Musim lalu memang Perburuan Liga Inggris Baru bisa dituntaskan di pekan terakhir Ya kan Tapi Arsenal gak pegang kendalinya tuh Ya kan Karena mereka Harus menang Dengan berharap City Kalah Atau tidak menang Kayak gitu kan Pada akhir pekan Pekan terakhir di musim lalu Di dua minggu terakhir itu City menghadapi Tottenham Hotspur sama West Ham Kalau gue gak salah Ya Berharap dari Dua tim Dua tim London Arsenal ya kan Dari dua tim London Yang kayaknya waktu itu Daripada Lo juara Mending kita semua gak juara Jadi Spurs kalah West Ham juga kalah Tapi maksudnya kalau ngomongin Arsenal Ya Arteta Gue rasa ini musim yang Ya tadi gue bilang Sangat menentukan dalam KBDN Banyak orang yang Sebenarnya Terutama The Gunners yang Fanatik gitu ya Masih believe bahwa Arteta must out gitu Arteta out gitu Walaupun musim lalu mereka Cukup baik Arsenal bisa masuk ranking kedua Dan masuk ke perempat final Liga Champions gitu Tapi musim ini Kayaknya mereka udah gak sabar Iya kan Penantian terakhir tahun 2004 kan mereka juara Iya Invisible Invisible Dan mereka musim ini Berarti 21 tahun Kalau mereka Gak juara lagi Seperti itu kan Dan Itu yang sangat berharap Kalau dilihat dari komposisi tim Sebenarnya tim ini udah cukup matang Iya kan Apalagi Ditambah Perekrutan Riccardo Calafiori Calafiori Yang diharapkan bisa Menjadi solusi Di lini belakang Arsenal Calafiori memang Musim lalu cukup baik Di Bolongna Di Eropa Piala Eropa kemarin juga Perform juga Menunjukkan yang terbaik Di Italia Salah satu pemain Italia Yang tampil baik Iya Di Piala Eropa Dan Gue rasa ini akan menjadi Pembelian yang Cukup signifikan gitu Untuk perjalanan Arsenal ke depan Dan Kemarin mereka baru menang tuh Emirates Cup Walaupun itu Turnamen Precision lah ya Ngadapi Olimpik Tapi Laga-laga yang mereka jalani Selama Precision Itu buat gue Memlihatkan bahwa Tim ini cukup kompetitif Untuk bisa menatap musim yang baru Gitu Jadi gue berharap sih Arsenal Bisa Ya Walaupun gue gak jagoin Arsenal juga ya Tapi Harusnya seperti musim lalu Mereka bisa bertarung Sampai akhir musim Sampai pekan terakhir Ya gue harap musim ini juga Mereka bisa Melakukan itu Konsistensi lah Dan Seperti yang kita udah tau Arsenal ini kan Di bursa transfer kan Tidak begitu aktif ya gitu Maksudnya Memang dia harus membuang Banyak pemainnya juga Karena Ya Kalau diliat Berdasarkan Apa Kualitas dari pemain starter Sama Benchnya kan Kualitas itu agak Agak timpang gitu kan Maksudnya Dan seperti yang kita tau Striker Kesayangan dari Arsenal itu Eddie Nketiah kan Dikabarkan akan Cabut ke Marseille Kalo gue gak salah gitu Tapi gue gak masalah sih Kayak Havert juga Cukup oke Ya Gabriel Jesus mungkin Bisa menjadi Ya selama mereka Main di performa yang terbaik ya Dan isu cedera tuh gak Terlalu menjadi payung bagi mereka Sepanjang musim Gapsus justru Dia Injury prone loh Maksudnya musim lalu pun Beberapa kali kan Cedera dia Iya makanya Kalo Gapsusnya bisa main Baik Ya kan Atau menemukan pemain yang Pelapis yang cukup baik Gue rasa Arsenal bisa Bisa lebih ini Berarti Menurut Bang DJ sendiri Untuk squad Arsenal Di musim depan Udah cukup atau Harus mendatangkan Pemain lagi Di posisi tertentu gitu Gue sih bilang Enggak ya Belum ya Tapi gue yakin Arteta Sedang terus Mengevaluasi kebutuhan Tim yang mana Yang terbaik Supaya lu jangan belinya Zong gitu kan Dan Satu lagi Dave Buat Arsenal 5 pekan pertama itu Akan menjadi pekan yang cukup baik Mesin mereka udah harus panas Kalo gak salah gue liat jadwalnya ya Mereka kan besok lawan Wolves Iya Ya kan Nah pekan keduanya Mereka ketemu Aston Villa Iya Yang musim lalu Berhasil mengalahkan mereka dua kali Salah satunya ketika mereka kalah di Apa namanya Di kandang sendiri menghadapi Aston Villa Itu bikin mereka tergelincir tuh Dari Iya Sehingga sana ya kan Lalu ketemu Brighton Ya ini tim juga Biasanya awal-awal musim Awal-awal musim Bensinnya kencang nih Brighton Iya kan Baru pekan keempat Pekan kelima tuh Dua pertandingan yang cukup Menguras Energi mereka Karena disitu sudah menanti Spurs Lalu Manchester City Jadi Kalo 5 pekan pertama ini Mereka bisa lewati dengan baik Dengan baik tuh artinya Ya kalo 5 Maksimum 15 point Mereka bisa ambil 15 Ya oke Pun kalo mereka gak bisa menang 5 kali Mereka bisa ngambil 12 13 point Di 5 pekan pertama Buat gue Arsenal akan sangat-sangat menjanjikan Untuk mengaruhi musim ini Oh berarti lo ngeliat Arsenal Di 5 minggu pertama ya Di ini untuk Karena kalo liat agendanya Seperti itu Jadi menurut gue Mesin mereka udah harus panas dari awal Udah harus panas dari awal Ya jangan sampai kehilangan point dari Wolves dan Brighton Itu harusnya 6 point kan Ya tapi kan maksudnya Arsenal ini walaupun ya kita tahu setiap musim Terutama di 2 musim terakhir ya Dia sudah menduduki posisi runner up dari Premier League itu sendiri Namun kan mungkin memang di 5 minggu awal Atau di 3 bulan pertama mungkin tidak ada masalah Tapi menjelang transfer musim dingin atau Januari kesana Nah biasanya kan Arsenal tuh mengalami masalahnya tuh disitu biasanya Betul karena gitu konsentrasi terpecah Semua tim di Inggris ya terutama mereka yang the big 6 lah Mereka kan akan menjalani 4 kompetisi Itu dia ya Dalam musim itu kan Jadi mereka betul-betul harus Makanya tadi Kalo komposisi pemainnya Mereka sudah dapatkan yang benar yang tepat Kebutuhan sesuai dengan kebutuhan Ya harusnya sih Apa ini Paling isu cedera Ya kan Tapi inget Arsenal kan akan main lagi di Liga Champions kan Ya gue yakin mereka juga pengen Bisa melangkah lebih jauh di Liga Champions musim ini Oke Berarti untuk Arsenal Lo ngeliatnya Ya udah maksudnya kalo misalpun Arsenal gak akan ngeluarin duit untuk transfer Maksimalin pemain yang ada dan juga Ya Tetep apa Percaya sama Arteta kalo misalkan Ya musim ini Apa Ya jangan sampai terulang lagi Ya Kesalahan-kesalahan di musim-musim yang sebelumnya ya Oke jadi Tapi kalo gue sendiri ngeliatnya ya Still Arsenal kalo mau Apa Menyaingi atau pengen mendahului atau pengen Mengalahkan dominasinya City ya Tetep dia harus Tetep harus mendatangkan pemain sih At least gitu Iya betul Walaupun pelatihnya tetep-atleta tapi Dia harus punya pemain yang kualitasnya benar-benar Ya benar-benar bagus gitu loh Jadi ya gue harap Arsenal Bisa Ya harusnya dengan Dengan dua musim terakhir Arsenal sudah membuktikan Di posisi yang Apa Yang berada di Saing utama Yang berada di runner-up gitu Tapi ya gue harap di musim ini Gue juga udah bosan lah ngeliat City juara ya Tapi kalo misalnya Arsenal juara ya silahkan-silahkan aja gitu loh Lebih seneng justru mungkin Ya 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 Karena menghentikan dominasi City juga gitu Ya Dan seperti yang Pengen kita bahas ya Big Six Selanjutnya gue pengen ke Liverpool Hmm Liverpool nih Gue cuma dapet rumor satu doang Dia akan mendatangkan Zuby Mendy dari Real Sociedad gitu Dan gue juga belum update lagi Belum dapet update lagi Perkembangannya kayak gimana Dan lo ngeliatnya gimana nih transfer yang akan dilakukan oleh Liverpool Tentang si Zuby Mendy ini Ya kalo menurut gue Zuby Mendy barangkali menjadi salah satu opsi yang pas lah ya Buat Liverpool Mengingat posisi Zuby Mendy ini kan sebenernya sebagai pelapis atau sebagai pesaing Wataru Endo yang ada di posisi itu Dan menurut gue dengan mereka bermain di Liga Inggris yang ketat Kemudian di Carabob Cup, FA Cup, juga Liga Champions Gue rasa Arnold Swart akan sangat-sangat mempertimbangkan opsi untuk pembelian Duby Mendy ini Gue lupa Liverpool tuh ikut Kan nanti kan di 2025 tuh ada klub World Cup ya Nah gue gak tau Liverpool tuh ikut Kalo gak salah ikut ya Gue juga lupa gue Lupa ya Tapi ya apalagi kalo ikut ya kan Ya makanya Apalagi kalo ikut Makanya maksud gue kan ini Liverpool salah satu klub yang dimiliki oleh owner yang Ya fansnya juga udah pada tau semuanya Ornernya itu pelit emang gak mau ngeluarin duit buat transfer gitu Nah yang tadi gue bilang ini dari Liverpool ini pergerakannya cuma satu pemain dan itu Zuby Mendy Ya si Zuby Mendy itu dan ini pun belum tentu kebeli Atau akhirnya jadi dibeli ya kan Iya gitu loh Maksud gue dengan squad yang ada gitu ya Maksudnya ya yang udah kita lihat kan sejauh ini kan dari Precision Tapi apa mungkin dari Precision itu sendiri sudah bisa menjadikan sebuah parameter untuk Liverpool Bisa membuktikan dirinya di 4 atau bahkan mungkin 5 turnamen yang akan berjalan di musim 2024-2025 ini Ya gue gak tau ya Musim ini masih sangat panjang Tapi kalo kita fokus ke Liga Inggris Ya Ya ini kan menjadi musim pertamanya Annes Loth Ya kan Dia mewarisi squad yang ditinggalkan oleh Judith Kopp Nah sebenarnya Harusnya Kalau secara kemistri bermain Para pemain kan sudah saling mengenal Ya lu mau ngomongin Virgil van Dijk misalnya gitu kan Alexis McAllister Louis Dias Termasuk Diogo Jota, Darwin Nunes Harusnya mereka sudah paham lah Kayak apa sih temennya bermain seperti apa Yang menjadi PR justru memang sebenarnya bagaimana mereka bisa beradaptasi dengan skema permainan yang diinginkan oleh seorang Arnes Loth Ya kan Biasanya kan kalo pelatih-pelatih dari Belanda Dia punya skema rumus bermain sendiri gitu Yang agak berbeda dengan style dari pelatih asal Jerman Kayak gitu Dan di Preseason Sebenarnya Liverpool Liverpool asuhannya Arnes Loth menunjukkan bahwa mereka tidak takut dengan tim manapun seperti itu Mereka sudah ketemu Arsenal, sudah ketemu Manchester United Sekali lagi walaupun Preseason bukan para mater utama Ya Tapi setidaknya mental kan terangkat Dan dia punya kepercayaan di para pemainnya Kayak gitu Jadi Liverpool gue rasa musim ini juga Ya ini akan menjadi musim baru dan menjadi musim yang akan challenging banget sih Terutama buat fans Liverpool bagaimana lu harus sabar gitu melihat gaya permainan Harus sabar lagi Iya gaya permainan timnya dibawa Arnes Loth Dan ujian buat Arnes Loth Itu ada di pekan ketiga Dimana mereka akan ketemu Manchester United Dia akan beradu taktik tuh dengan Eric Ten Hag Ya kan Pelatih asal Belanda juga yang mau buat Manchester United Kalau gak salah pekan ketiga dah Liverpool ketemu Manchester United Pekan ketiga itu Oh iya benar Iya kan Liverpool ketemu Manchester United Wow Iya kan Ya tapi kalau mereka bisa Sekali lagi Mereka bisa cepat gitu beradaptasi Dengan skema permainan yang diinginkan oleh seorang Arnes Loth Ya Liverpool mungkin menurut gue menjadi salah satu favorit untuk bisa Ya paling tidak 64 besar lah Paling bisa 64 besar Iya lah kalau Liverpool juga dengan squad yang ada sekarang Kalau melihatnya di Liga aja sih gue Juga optimis ya Liverpool bisa nembus 4 besar Tapi kan maksud gue Kita ngomongin klub besar di Premier League Yang kita tahu juga mungkin Dia ini main di beberapa turnamen gitu Apalagi yang tadi kita udah mention juga Kalau misalkan Liverpool main di klub World Cup juga Berarti kan tadanya ada 5 Ada 5 kompetisi yang harus mereka mainkan musim ini kan? Iya kompetisi yang akan dimainkan di musim ini Dengan squad tipisnya Liverpool Gue pribadi sih jujur gak Gak begitu yakin ya dengan Dengan apa namanya Fitness dari Para pemain yang dimiliki oleh fans Oleh fans Oleh pemain Liverpool gitu Untuk menjalani di 5 kompetisi yang berbeda ini Dan kalau menurut Bang DJ Ini untuk Liverpool sendiri Masih butuh mendatangkan pemain gak sih? Harusnya sih butuh ya Kalau gue pribadi Kalau lu gimana? Menurut gue sih semua tim ya Terutama The Big Six Menurut gue sih Ya kan soalnya transfernya adem-adem aja kan? Iya Tapi menurut gue sih Semua itu memang masih wait and see Menunggu Partinya Mereka pasti belajar banyak Dari musim-musim selalu Eh musim-musim sebelumnya ya kan? Dimana barangkali ada pembelian-pembelian yang Akhirnya mereka Rasa kayaknya kurang tepat Mereka mau beli pemain juga jual pemain dulu Terutama Liverpool ya Iya kan? Supaya dapet duit ya kan? Supaya mereka bisa beli pemain baru Kalau menurut gue sih itu ya Ya oke deh tapi Tapi kalau Kalau gue pribadi nih Mungkin gue kalau menjadi Kalau jadi fans Liverpool ya Gue agak Agak geram juga sih maksudnya Kenapa gak mau ngeluarin duit buat pemain Padahal kan Menurut gue sabar aja lah Ini Arna Slott kan Juga melihat segala sesuatunya Dengan cukup bijak Kalau bisa dengan squad yang ada tapi Profi lebih banyak Kenapa lu harus buang-buang duit Atau pemain-pemain muda Kebiasaan Pelatih-pelatih dari Belanda kan Mereka biasanya melihat tim-tim akademi Pemain-pemain di akademi yang Kira-kira bisa dicuatkan menjadi pemain senior Oke berarti untuk Liverpool ya Gue juga ngeliatnya ya kurang lebih sama sih kayak gitu Cuman ya Karena gak heran juga ya Apa Pemiliknya yang pelit Jadi ya yaudahlah Lihat Liverpool di pre-season cukup Cukup oke gitu Ya pemainnya tahu apa yang diinginkan oleh Arna Slott Dan mereka sudah membuktikan at least di pre-season ya Mereka perform gitu Dan lanjut lagi Bang DJ Masih tetap di Big 6 Gue pengen geser ke Manchester United Oke Tapi kalo bahas MU menurut gue sama aja kayak Chelsea Gue ngeliatnya gini nih MU sama Chelsea ini Dua tim di Premier League atau The Big 6 Terutama yang rawan buat manajernya Menurut gue sih Eric Ten Hag dan Enzo Marezka Barangkali akan menjadi dua manajer yang paling sangat disorot gitu ya Di musim lalu Ya 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 Eric Ten Hag lo tau kan ya Musim lalu kan ya Safe by the bell lah Dengan dia bisa kasih gelar Di FA Cup Sehingga dia terhindar dari pemecatan Enzo Marezka Dia pelatih anyar Chelsea Datang dengan CV Membawa Leicester City juara Championship Division Ya kan Chelsea ya lo tau Namanya PHK-PHK Manager tuh bukan suatu hal yang Mengejutkan lagi ya Mengejutkan Itu hal yang sangat-sangat biasa Ya kan Lu masih inget tadi kan gue sempet cerita Thomas Tuchel aja Yang bawa mereka juara Liga Champions tahun 2021 Musim baru-baru 6 pertandingan Yeah Ya gue rasa Bagaimana Kipra Manchester United dan Chelsea Menurut gue ini sangat-sangat bergantung kepada kejelian dan kehebatan seorang Ten Hag dan Marezka Dan Celakanya buat Bukan celaka sih ya Nasibnya gitu ya Buat si Marezka Belum apa-apa Dia udah ketemu dengan Manchester City Mungkin nanti kita bahas lagi lah pertandingan antara Chelsea dan Manchester City Tapi yang jelas Manchester United Dia dapet pelajaran yang sangat berharga Akhir pekan lalu mereka ketemu dengan Manchester City di Community Shield Ya kan Mereka tidak berhasil mengulangi kemenangan mereka di FA Cup Tapi paling tidak Paling tidak Itu ada Hal banyak yang bisa dipelajari Ari Ten Hag Untuk bisa membuat timnya dengan komposisi yang ada Itu bisa bersaing Bisa bersaing di Liga Inggris musim ini Jadi kalo Manchester United dengan Chelsea Ya buat gue Peluang untuk 0-4 besar tentu ada lah ya Tentu ada M.U nya ada Chelsea nya gak tau Tapi gue cuma mau bilang M.U sama Chelsea Highlightnya adalah Lu ngawur Ya manajer lu menurut gue sih Itu 2 manajer yang berada di kursi-kursi yang sangat-sangat panas musim ini Jadi jangan heran ya kalo Ten Hag Kalo dia tidak berhasil Mengangkat performa Manchester United di pekan-pekan awal ini Ya Goodbye Ya tapi kan apalagi Seperti kabar yang sudah datang di Mungkin di dini hari tadi ya Atau di pagi hari tadi sudah Fiks Mazrawi dan juga Matais Delih Itu sudah Here we go Dari Bear Munchen Menuju ke Manchester United Nah dengan suntik apalagi Mungkin ini bisa memperkuat statement lu yang tadi gitu Kalo misalkan Memang Ten Hag ini sedang berada di kursi panas manager Apalagi kalo misalkan dia tidak perform gitu Ditambah lagi nih 2 pemain yang Diinginkan oleh Ten Hag yaitu Mazrawi dan juga Delih Untuk memperkuat lini belakang Kalo misalkan Dia sudah mendatangkan 2 pemain ini Tapi tidak bisa Apa? Memaksimalkan dengan baik juga Nah kalo menurut lu gimana? Dari transfer ini Pokoknya kalo lu gak bisa maksimalin Pembelian-pembelian yang ada Ya wassalam sih Gua itu aja singkat aja Ya mau dibilang Delih pemain bagus apa engga Ya kalo lu gak bisa maksimalin perannya dia gitu kan Tetep aja betulnya Goodbye Ya tapi moga-moga gak secepat itu Ya moga-moga bisa beri gelar Makanya Kalah di community shield buat gua tuh Aduh sedih banget sih Jarangkali tuh Gelar penyelamat ya kan Tapi yaudah Nasi sudah menjadi bubur Tapi bubur kadang lebih mahal dari nasi Oke ini gua pengen sedikit ke Siti Tapi Seperti yang kita tau Siti Sama Bukan sama ya Dia gak beli pemain juga Ngambil satu pemain Dan itu juga dari Grup Siti nya juga gitu kan Savinho gitu Dan kemarin gua juga liat dia di Community shield Melawan EMU Ya bermainnya Apa ya Ya gak jauh beda Kayak Doku lah kalo gua Kalo gua ngeliat gitu kan Dan Menurut lu gimana ini Siti Ya mungkin Sudah teruji lah Sudah terbukti lah ya Siti Untuk di empat turnamen Atau di empat kompetisi berbeda Dengan pemain yang Apa Ya kayaknya gak ada banyak perubahan Dan dia tetap-tetap perform aja Lu menurut lu gimana nih Ya Manchester City Di bawah Pep Guardiola Adalah Manchester City ya Di bawah Pep Guardiola Gitu ya Ini tim yang menurut gua Tau Bagaimana menjalani sebuah musim Ya kan Mereka udah empat kali juara Liga Inggris secara beruntun bukan Dan Tidak pernah gua liat Atau dua musim terakhir mereka juara Tapi Bukan selalu leading dari awal musim Ngejar Selalu lo ngejar Ngejar Dan Itu yang tadi gua bilang Pep Guardiola tau persis Dimana mereka Memulai sebuah musim gitu kan Mongkar pasang pemain Melihat Starting line up yang tepat Hingga akhirnya Tengah musim Sampai finish Mereka bisa Bisa Oke lah Dan Ya kayak gitu Sembilan pekan terakhir mereka raih kemenangan Membuat Arsenal yang gagap Dan akhirnya Jadi juara Jadi City ya City Tapi menurut gua mungkin gini Kalo benar Pep Guardiola Akan meninggalkan City Etihad Di akhir musim Ya gua rasa proyeknya adalah Dia sedang mencoba Menyiapkan tim untuk masa depan Seperti itu Dan sementara untuk pemain-pemain senior Ya seperti Kevin De Bruyne Benardo Silva Ya gua berharap sih Mereka tidak mudah Untuk cedera ya Sehingga bisa menjadi Andalan Terutama di laga-laga Yang sangat-sangat penting Dan buat City Juara lagi ga musim teman? Eee Gua sebenarnya termasuk orang yang pengen ada juara baru Bosen sih sebenarnya Bosen ya Kan kalo musim lalu Jujur kalo musim lalu Gua masih ngeliat City Yang masih bisa untuk memegang Posisi juara nih Tapi kalo musim ini Eee Gak tau sih Ya 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 Karena Dengan pergerakan mereka di bursa transfer yang minim saja gitu ya Tapi ya sekali lagi Tim ini adalah tim yang sudah padu Dan Ya gua ga Moga-moga sih ga ada Istilah Semua kan Manchester City Pada akhirnya tuh ga ada Di Liga Inggris Kayak gitu Ya paling satu lagi Spurs ya kan Nah Spurs diantara The Big Six kan ya Walaupun ya Ini tim Kadang bisa bagus banget gitu ya Kadang bisa flop banget gitu ya Tapi biar bagaimanapun Spurs ya Salah satu Tim kuat Dan Ya gua berharap mereka juga bisa menyajikan Permainan terbaik lah musim ini Ya kan Musim lalu kan mereka Mereka masuk ke Liga Eropa kan? Enggak Enggak ya? Sama sekali enggak Oh gitu ya? Oh ya mohon maaf Berarti spurs konsentrasi di Liga Inggris ya Ya Moga-moga Moga-moga mereka bisa lebih Bagus Musim depan Musim ini Musim yang baru Oke mungkin Pembahasan gua tentang Big Six Cukup segitu Karena gua ngeliat Chelsea Udah terlalu ga jelas ya Dan udah sering dibahas gitu disini Jadi Tapi kan maksudnya Di episode ini khusus untuk Big Six yang lain gitu Bang DJ Big Six Yang lain BC dia Apa sih? Udah Bang DJ thank you Kalau gitu Untuk Halftime Break kali ini Kalau gitu Selamat datang musim baru Selamat datang musim baru Premier League Dan Kalau menurut kalian Siapa yang akan Menjadi juara di Premier League musim depan Dan siapa pelatih Yang akan dipecat untuk pertama kali di Premier League musim depan Tulis di kolom komentar Sampai jumpa di episode selanjutnya di Halftime Break selanjutnya Bye bye